Intro Masih bersama saya Ibn Fadil, pemirsa anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini Intro Belasan penghuni rumah di balik papan dievakuasi petugas gabungan saat terjadi longsor Intro Camat Samarinda Kota akan melenyapkan kebiasaan kerja 8-0-4 guna meningkatkan kinerja pegawai di kantor kelurahan Intro Kebijakan untuk membatasi waktu bermain pada pemain muda di Liga Indonesia dipertanyakan Borneo FC Intro Layar monitor yang terpasang di kantor camat yang diberi nama servis monitoring room ini merupakan strategi dan upaya memantau kinerja pegawai di kantor kelurahan di wilayah kota Samarinda Dari kamera tersebut, berbagai aktivitas pegawai akan terpantau secara jelas Camat Samarinda Kota, Anis Siswanti menegaskan Tujuan penerapan layar monitor ini semata untuk menghindari pola kerja 8-0-4 Atau absen pukul 8 pagi dan menghilang setelahnya Selanjutnya kembali absen pukul 4 sore Anis Siswanti menghendaki seluruh pegawai di kantor harus bekerja aktif Sejak pukul 8 hingga pukul 4 sore Tujuannya sebetulnya sejak tahun kemarin Tapi baru bisa terrealisasi Berangkat terkait dengan pelayanan publik Sehingga kami bagaimana bisa memantau Pegawai-pegawai kami khususnya yang ada di kelurahan Dalam melayani warga Beliau atau pegawai itu merasa terpantau keberadaannya Sehingga tidak bisa dia misalkan 8-0-4 Artinya dengan belakang masuk Di tengah kosong Lalu jam 4 balik lagi absen Tidak ada laki yang main-main HP Tidak ada lagi yang sambil bekesahan sama temannya Tidak ada lagi yang sambil makan Tidak lagi pakai sendal Nah ini kami pastikan Supaya pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat Merasa senang dengan pelayanannya Gagasan camat Samarinda Kota Dimilai sebagai langkah maju untuk meningkatkan kinerja Dari strategi ini Pemkot meminta semua kecamatan bisa menerapkan pola tersebut Saya kira ini sesuatu yang perlu diafresiasi Dan kita harapkan semua kecamatan nanti memiliki Karena ini dalam rangka memonitoring Jadi seperti yang kita lihat bahwa Service monitoring room ini adalah langkah maju Di dalam rangka pengawasan Dalam rangka mengefektifkan dan melakukan evaluasi Dari apa yang kita lakukan di setiap pelayanan di kelurahan Terobosan camat Samarinda Kota ini menjadi angin segar Bagi warga yang membutuhkan layanan maksimal dari pegawai kelurahan Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda Pelaksanaan pemilu tahun 2024 menjadi perhatian serius Badan pengawas pemilu atau bawah selu Kabupaten Penajam Pasir Utara Mereka harus mempersiapkan diri mengingat pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya Mereka menilai potensi kerawanan lebih tinggi Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara Edwin Irawan menyatakan Potensi pemilu kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya Hanya saja pemilu kali ini lebih berat karena digelar serentak dengan pemilihan presiden Potensi kerawanan kan jelas jual beli suara ya itu juga utama yang pertama jual beli suara Kemudian konsensi yang kedua adalah terjadinya apa namanya Keos Nah itu kan yang kita tidak mau Kita kan maunya politiknya santun ya Politik santun Politik apa namanya Politiknya juga berjalan secara Berubah Berubah Jadi antifasi-antisipasi itu yang Kau kami tekankan Ya cara kami ya tentunya dengan memakai metode Apa Sosialisasi Untuk memberi ingatan Bawaslu dalam waktu dekat akan berkirim surat ke masing-masing pengurus parpol terkait aturan dan larangan sepanjang masa kampanye Termasuk sanksi jika kedapatan melakukan pelanggaran Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara Berbagai persiapan terus dilakukan kantor Kementerian Agama Balikpapan jelang pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2023 Kesiapan tersebut meliputi pendataan jumlah jemaah Melengkapi berkas keberangkatan serta pelunasan biaya perjalanan ibadah haji Kasih pelayanan ibadah haji dan umroh Balikpapan Soehartono Bayjuri menyatakan Kuota haji tahun 2023 untuk wilayah Balikpapan sebanyak 531 jemaah dan 100 jemaah cadangan Dari jumlah tersebut sebagian berasal dari jemaah yang tertunda beberapa tahun lalu akibat covid-19 Dan jemaah haji yang masuk daftar antrean Alhamdulillah kita sudah bisa melengkapi semuanya meliputi kuota Itu pun pegabungan antara jemaah haji Yang betul-betul dipanggil saya mengurut porsi dan yang tertunda beberapa tahun yang lalu Kemudian ditambah dengan jemaah haji cadangan Yang cadangan ini berjumlah 100 orang yang dapat panggilan di kloter cadangan Apa di jemaah haji cadangan Nah namun yang melakukan pelunasan sampai detik ini baru 75 orang Jadi tersisa sekitar 25 orang yang belum melakukan pelunasan Sehingga total semua jemaah haji kita itu 73 jemaah haji yang belum melakukan pelunasan haji Cadangan maupun yang betul-betul nomor urut porsinya Kloter pertama asal Balikpapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci 26 Mei 2023 Dan para jemaah sudah masuk Embarkasi Haji 25 Mei 2023 Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan Wisata bahari Pulau Derawan di Kabupaten Berau hingga kini masih jadi andalan untuk menyedot pengunjung Berbagai upaya dilakukan guna mendorong minat wisatawan berkunjung Upaya lain yang dilakukan yakni dengan terus menambah jumlah lokasi wisata Pelaku usaha pun diberi kemudahan agar usahanya semakin dikenal dan berkembang Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Berau Ilyas Natsir menyatakan Upaya ini karena efek domino yang ditimbulkan begitu besar Dari bisnis ini kelompok usaha mulai angkutan udara, darat, laut, penginapan, dan jasa-jasa lainnya Turut menerima manfaatnya Alhamdulillah tahun ini kunjungan luar biasa setelah kelebaran kemudian covid selesai Kunjungannya melimpah apalagi ilgerawan Yang ini saja yang belum begitu terkenal sudah lebih dari 2.000 yang datang Kemudian yang di air panas itu mungkin 5.000an Yang kita pikir sekarang adalah berapa juga karsisi Karsisi kan tak seberapa dibandingkan dengan mereka minap berapa kotel semalam 500-600 sampai lebih dari ada kalau di arah satu itu bisa 5.000an Kemudian mereka makan kalau sederhana mereka makan di sini Mereka boleh oleh di sini, pakai kendaraan di sini Itu sebetulnya efek pelipat gandaan itu paling besar dibandingkan dengan BAD-nya BAD-nya langsung berapa? Kalau sekali masuk 10.000, 5.000, kali 2.000 berapa? Tetapi mereka minap makan jauh lebih besar Itulah efek pelipat gandaan yang ditimbulkan oleh BAD-nya langsung Jauh lebih besar dibandingkan dengan BAD-nya Data didisbut parberau, jumlah pengunjung saat hari libur mencapai 2.000 hingga 5.000 orang Agar kunjungan ini makin meningkat, masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau